Welcome back to my channel Nah di channel ini kalian akan mendapatkan informasi seputar software, hardware, komputer, Android, dan gadget lainnya Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke baik pada kesempatan kali ini saya akan kembali memberikan tutorial seputar Android TV Box B860H versi 1 Nah jadi memang banyak sekali yang merasakan tidak nyaman atau mengeluh tentang Android Box B860H versi 1 ini ya Dikarenakan memang versi 1 ini RAMnya hanya 1GB RAMnya yang kecil yaitu 1GB Sehingga sistem atau aplikasinya terkesan berjalan sangat lambat bahkan berat Oke jangan khawatir kali ini saya akan memberikan solusinya Yaitu dengan mengganti firmware Android Box B860H versi 1 ini Dengan firmware yang sangat ringan, responsif, dan simple Nah seperti apa caranya? Mari ditonton videonya sampai selesai dari awal sampai akhir Jangan di skip Bagi kalian yang membutuhkan firmwarenya bisa kalian download di link deskripsi ini Untuk password firmwarenya ada di video ini Makanya videonya ditonton sampai selesai ya Bagi teman-teman yang mau berbagi donasi sekedar untuk ngopi agar kita lebih semangat Dalam membuat konten seputar Android Box ini Link donasinya sudah ada disertakan pada video deskripsi ini Oke tanpa panjang lebar lagi mari kita langsung saja mulai video tutorialnya Seperti biasa kita siapkan dulu Android Box B860H versi 1nya Dan alat-alat untuk keperluan flashing firmwarenya Seperti kabel mail-to-mail, HDMI dummy, SD card kelas 10, card reader Untuk keperluan nanti membuat boot card makernya Jangan lupa firmwarenya di download dan ekstrak filenya Jika semuanya sudah siap Langsung saja kita buka software USB Burning Toolsnya Di komputer atau laptop teman-teman Kemudian kita konekkan B860H versi 1nya terlebih dahulu Sampai keterangan connect sukses pada USB Burning Toolsnya Selanjutnya Import file firmware yang sudah teman-teman download tadi Selanjutnya hilangkan checklist pada erase flash dan erase bootloadernya Hati-hati jangan sampai salah atau lupa Karena jika salah akan mengakibatkan bootload atau break Oke sudah ya Lanjut kita tekan start saja Tunggu hingga selesai proses flashingnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke disini proses flashingnya sudah selesai 100% Tapi jangan langsung dicabut dulu Karena masih ada satu step lagi Yaitu lakukan erase data Refresh update dan aktifasi root Caranya kita masuk ke folder tools pada file firmwarenya Kemudian pilih erase data Selanjutnya refresh update Dan yang terakhir aktifasi root Nah sekarang B860H versi 1 nya sudah benar-benar selesai proses flashingnya Dan siap untuk digunakan Sekarang colokan Android Box B860H versi 1 nya Bisa ke TV atau monitornya teman-teman Nah seperti inilah tampilan firmwarenya Booting awalnya yaitu menggunakan booting Google TV Untuk APK nya sudah support YouTube Support Netflix Video.com Semua sudah disesuaikan dengan kapasitas RAM pada B860H versi 1 yaitu 1GB Jadi tidak membebani performa pada firmware ini Dijamin responsif, simple, dan ringan Oke demikian video tutorial flashing Android Box B860H versi 1 Dengan firmware responsif, ringan, dan simple Nantikan video menarik lainnya seputar Android Box Jangan lupa bagi teman-teman yang belum subscribe Like, komen, dan share Yuk disubscribe dulu dengan cara menekan tombol subscribe Dan aktifkan notifikasi loncengnya Agar kalian menjadi orang pertama Yang mendapatkan video terbaru dari channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh